ngomongin kadisah diskusiku aku narohkawul aku rambutis putih aku nyekso izin wuistu dan narohkawul aku fakir aku nyekso izin wuistu nyo nyewis loro terus pokoknya aku pengen anu wapian tenang cenggol ngajar ya gue gue waman tisopo wongiku no amir huwiku apa mau kelembangan ini wong maringi umur panjang insun weng manbi itu lah diajali kelawan apa mau kelembangan ini nambai itu memperpanjang ajal ini wong sing tak tekdir umurnya panjang ngantik liwati batas normal ini waki-waki nya yang naquis su filoholki mau kemalik insun yang menganggap filoholki ini dalam bentuk awal kejadian itu dalam sistem pertahanan tubuh ini adalah sistem penciptaan ini jadi faya kuno ngongkau no sapa wong baedak kuwati sausek kuwati wong washababi wong 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 kudhaifan wong hapes waharuman dan tikon uang lalina ini ini umumnya yang ngongkau kan misalnya wong cilik nah itu apa balik kalau cah? kalau cah? cilik kalau cilik itu kalau ada apa-apa ya lalinan munti dulanan lalida kalau yoboh, dulanan asik bar barangnya ditinggal, kalau ada yang lain ya lalinan kalau cah? kalau cah cilik tapi bisa dilawan itu umumnya gitu, tapi ada resep beberapa dari rasulullah itu tidak akan terjadi bagi para nabi, para ulama, para orang yang berbuat baik makanya saat tadi umumnya jadi Allah itu bukan kok semua orang akan ngalami itu, tidak apa? karena Allah tidak mengancam semua orang apa? bisa saja orang yang itu potensinya tidak semuanya itu masyur dalam ulumul quran, jadi kalau Allah ngentikan itu tetap Allah punya hak dan punya hak jadi artinya dan bisa makanya ya kalau ilmu sosial itu seringnya itu umumnya seperti itu kalau orang sangat itu biasanya seperti ini tapi misalnya banyak sohabat kayak Anas itu umurnya tapi ya tetap punya ingatan luar biasa, guru saya Maha Maimun itu sampai 91 ingatannya pancet penglihatannya ya pancet ya bagus semua ingatannya jadi ya banyak juga makanya yang seperti ini itu umumnya apa? umumnya, karena makanya nabi pernah ngentikan siapa yang baca quran gini gini supaya jelas bahwa yang saya katakan itu benar kita tahu kita tahu misalnya nabi Nabi Umri sangang atau saya ketahuan lebih tapi terus diantara solusinya apa? istiadah minarroddi liardalil umur ta'lim liummati wayulhaqubil amyya al-ulama al-amilun yang mirip seperti nabi banyak ulama yang al-amilun yang lakoni ilmuni falaya rumun mereka tidak akan bikun walayat afun tidak akan lemah bitulil umri bahkan balyakuna ala aksanima kano'aleh bahkan tambah sepuh tambah what? kuat kan banyak ulama tambah sepuh ingatannya tambah kuat karyanya tambah bagus paham ya? dijelas gitu umumnya apa? umumnya wong bahamun itu ngarang kitab saksinya itu jok sepuh itu sering kalau ketemu saya ngarang kitab itu langsung emplak langsung beliau ngendikan ditulis sambil ngendikan itu semuanya ilmiah padahal ya sudah sebelum mafat itu beberapa kali saya ditimbalin dia masih ngarang emplak emplak itu beliau ngendikan terus saya yang nulis beliau juga nulis nanti dicocokkan aku ejek nomes bikun tapi enak orang bikun itu seorang iso malah sebron sebron ini aku cek gusnuduan paling tawadu aslinya iso tapi muneh orang iso sanging api aneh puluh ini aku tak anggap apa? kalau kankang si ngaji ini ini tak anggap tawadu aslinya iso cuma ibu-ibu ngaji aslinya mulang ya iso cuma arah bener mas iso mulangnya sampai jener ya pahpoh ngeramain itu ya saya ulang lagi ini jelas tapi wayul haqq bil ambiya al ulama al amilun ini dalam tafsir shawwi tafsir shawwi itu syarahnya tafsir jalal apa? syarahnya tafsir jalal cara saya setuju saya bapak 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 saya terakhir ngentikan terus baca doa Qur'an terus ya bapak saya sebelum ke Mekah ya berdoa saya doakan mati di Maharam hari Selasa itu kayak milih ini milih dibara pengirahan mis gak penting seorang pengirahan mis itu kayak Johnny Ruali malang lama biasa orang-orang gitu itu betul bapak saya wabat itu cuma di lahir itu ke Jogja minta saya boyong padahal bapak saya bapak sendiri yang kesini saya kan masih merantut di Jogja dipamitkan saya supaya boyong saya ya gak ngira beliau wabat makanya wasiat beliau itu kaulan wahiden ke saya karena saya disuruh boyong seorang bapak saya pikir ya ya gak sekarang tapi terus berapa enak mati mu kan ada janjian tapi mati mati ratetip mati ratetip itu itu ada cat itu ada cat itu ada cat ya Allah tapi tenang rahmat Allah tetap cukup untuk menyelamatkan anda tadi warahmati wasiat tetap cukup tenang santai tetap cukup itu 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 yang itu yang 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 itu Allah Allah ma'firo duka wa rahmatu ka arja indana amalina Ya Allah rahmatmu lebih luas ketimbang amalku dan wa ma'firo engkau lebih saya harapkan dibanding amalku jadi kamu nganempun pas-pasan lah tapi rahmatnya jenengan buat ngarah pas pas-pasan ini aku kebet ya mau mati lagi mati insya Allah lagi mati ini tapi ini pengirian nyiksa kue alasan apa yang ini dunia harus ini tidak 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 berbicara 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 saya berbicara saya berbicara saya berbicara saya yang tidak dia berbicara berbicara saya berbicara 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 pernah. akhirnya, berpikir berbahagia 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 ini adalah umumnya. Tidak mengalami seperti itu. apalah yakkilu nauna torah gelmangan dengan sopua ngake anal kodiro saat ini lihat singkwasu ala delika ingatasi mengkona maklum ikan dinti naur indah umsanding kak beliau kodiro mesti lihat singkwasu ala laksin ngatasi nangkak nungkong kubur bayu minu namengkau iman sopua ngake kikiru atin bitak wam bitak maknanya afalata gilu, nah kira-kira kita napa? ya ya, ammanu amir fahabia afalata yakkilu ni wafikiru atin bitak maknanya apa, afalata gilu ngunang bitak sebuah ta'i ku fae orang maksudnya maksudnya sembrono wama alam nantan orang ulang yang suhu ingin muhammad utuhu ingin kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam urata ulang asyiru ing si'ir nabi urata ulatihan si'ir utawidawawiki rado ini ku nolak di kolihimaring pengucapi orang kafir inama atabi minal quran si'irun inama saat tanpa kora atakang nakak nasopu muhammad bi'ing ma'amin al qur'an isaing qur'an ku si'irun si'irun jadi kanji nabi itu kan ngentikan qur'an qur'an itu bernut juga enak lalu itu sampai omekah dituduhin apa si'ir itu sama sekali enggak si'ir wama alam nahus si'ir wama yang bagi lana orang layak apa si'ir lalu keduwe si'ir wama yang bagi lana orang layak apa si'ir lalu keduwe si'irun sami ini lalu keduwe si'irun sami ini lalu itu domir ngontongin buatan mengikat buat mana ini wama yang bagi lana orang pantas sopa nabi lalu krono si'ir lalu keduwe nabi ini sami dua wala wala sami mwakaya ad domir fit domir famal lamnya arifi domir valesa lalu domir jadi domir ini ngadih sekarang harus domir radeh hati maka aku lalu balik cerita bahkan kamu guru ini bangun agar makanya bawa dia mengkone aku lalu keduwe mengkone wapi lanteng lanteng mengkone jadi ini anaknya santri nih sepain anak ngorek raisa ya wadhali keduwe mengkone aku lalu keduwe mengkone aku lalu keduwe mengkone wapi mengkone agar kita takau ya dari ad domir ad domir ad domir ini ad domir ini adi ya agar keduwe hati ya keduwe hati ya keduwe hati nabazupir radeh bambun semua yang rujuk di domir ini jadi cubelas uneng di lahu kita mulai henti mulai henti jelas jangan-jangan keduwe hati bergantung apa keduwe hati apa keduwe hati apa keduwe hati mulai aku lalu balik cerita jadi dalam kitab-kitab ageng ada anekdot jadi ada orang siah debat sama orang sunni ahli dan abu bakar itu hebat mana itu sama-sama ekstrim sunni sama apa? siah orang ulama itu dakek dakek itu beling tapi pinter tapi belingnya jenis dakek caro coo lalu menurut jenengan siapa? dijawab mangkanat bintuhu tahtahu orang yang putrinya ada di bawahnya pikirannya wong siah itu ali mereka putrinya nabi ada di bawah ali wong siah keplok-keplok huri jagoku menang mereka mereka bintuhu putrani nabi ku tahtahu yang kekuasaan berarti ali mereka ali itu Fatima ahli sunni yang keplok-keplok huri menang abu bakar mereka namanan iman ku wong kanatkan apa bintuhu anak iman ku tahtahu ngisari nabi so Aisyah lahir orang yang putrinya di bawah nabi so Aisyah berarti semenang so abu bakar disitu oleh makanan iku orang yang putrinya putrinya nabi di bawahnya berarti wong siah itu sehingga apa semulai sehingga apa semulai sehingga apa semulai adhomir 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 apa mangkanat bintuhu tahtahu apa mangkanat bintuhu tahtah rujuknya mba naksing peralaman iku wong kanatkan sopoh bintuhu puteranya kanjing nabi putrinya kanjing nabi aku tak tahu anak iman sopoh naksing sunni man iku wong kanatkan sopoh bintuhu anak iman aku tak tahu ngisari nabi sopoh nabu bakar Aisyah waduh keploknya semulai adhomir 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 sopoh bintuhu bintuhu pokoknya nabi itu rapantes itu siah itu rapantes gak gue kanjeng pokoknya mana ini nabi itu ratukan siah ngangil temen ngajibnya gue ngangil wah amit amit jadi cobanya mau ngalir dimurid rapam tapi dimurid rapam terus ngelamak ya coba satu rapam semuanya tapi gue yakin sama rapam ini gue bodoh aslinya paham gue yakin terus dimohin terus ratun di kolom ini mereka orang orang yang bagi terus ingat 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 apa yang dikauj yang dikauj nabi yang dikauj yang dikauj kecuali peringatan itu itu tidak ada yang dibawa nabi kecuali hanya berupa nasihat maknanya memang koran benar-benar tidak kalau kalau kita bagaimana kata sabah malah kadang lali, kira asing kita apa? liung zira apa kan? kita nak yasinan wama ayam bagilah, in huwa iladikul wa quranum liung zira atau liung? liung zira liung zira, supaya ngekei peringatan apa quran atau ngekei peringatan sapa kaji nabi bilya iklan ya, wata ilan tak, ngekei peringatan bihiklan quran berarti liung zira, supaya ngekei peringatan sapa rasulullah, bihiklawan quran nah liung zira, supaya ngekei peringatan sira muhammad, bihiklawan quran ya, jadi nak liung zira berarti liung zira, nak iya berarti mudakar nama tapi dhaumirnya podo-podo kanjeng kue ngekei peringatan man ing wong, karena kangenosa peman kayaan itu urib, maksudnya urib itu bisa mikir maksudnya urib itu bisa mikir nak kasih wong urib itu roh, kasih wong mati gak roh, berarti wong sekarang roh kebenaran, sakit kote mati, nak kasih roh kebenaran, sakit kote urib, sudah pinter ya, kasih wong urib itu roh kasih wong mati wong kafir itu roh kebenaran, berarti mati, maksudnya kadang wong kafir di selana pengiran wal mauta wong mah, mati tapi, kasih urib roh, wong islam roh kebenaran berarti wong islam, urib wong masing-mari, kalau di luar kebenaran, urib urib, ini lu jenis liung di ramangkana hayan mananya hayan itu urib mananya urib, urib ya, gila, tersisa dengan nanganangan sama man, maink berkara yukhutabu, yukhutabu gantin kithopuy sopowong, biiklan ma' dan tidak terjadi itu almu bagi kita kita akan jadi nyata apakah Anda tidak mengambil dan mengambil hal-hal berkata yang ada di dunia dan mengambil hal-hal kita kenal pengirani kita akan membawa orangnya berbahaya itu berbahaya 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 tidak yang super berbahaya malah buyuti mati lawa humti Al-Kafirun kalma yidin gaudhinewong mati mana nilaiyaki lu nanti keseraih soangan-angan utara rasopo Al-Kafirun maeng berkoro yukhota guna yang diri kita bisopo Al-Kafirun iklan mamu